Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grecek Beneh Yayasan Yabis Bontang menggelar bakti sosial berupa pemberian paket sembako serta basar murah pada Minggu 10 Maret 2024. Kegiatan bakti sosial ini digelar untuk menyemarakan bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Ketua Penitia Ramadan Yayasan Yabis Ahmad Yunianto mengatakan, bakti sosial berupa pembagian paket sembako kepada warga kota Bontang yang membutuhkan ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilakukan oleh pihaknya. Kegiatan ini juga merupakan kegiatan prioritas Yabis sebagai lembaga yang melayani keumatan. Pada kesempatan ini Yayasan Yabis Bontang berhasil mengumpulkan sebanyak 849 paket sembako yang dananya berasal dari sumbangan siswa, guru, dan keluarga besar Yabis. "...p cards sayang perasal dari sumbangan dari pemberian komunitas Yabis Kami mengucapkan terima kasih kepada orang tua, siswa, sesuai dari TPA, TK, SD, SMP, SMA, dan mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Jenggota, dan karyawan, bang wapak, bang BSP, BK Masakit Islam Puntang, karyawis, kumunus, aluni yang perlu bersukseskan kegiatan kita hari ini. Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Yabis Puntang Muslim Arsyad menyebut, kegiatan bakti sosial ini juga merupakan salah satu upaya Yabis untuk membangun dan memupuk rasa gemar, berbagi, dan peduli terhadap sesama. Dirinya menyampaikan bahwa pemberian paket sembako ini mungkin tidak seberapa nilainya, namun sembangsi para orang tua, siswa, dan masyarakat sekitar jauh lebih besar, yakni berupa doa agar yayasan pendidikan ini dapat terus berkembang, sehingga dapat bermanfaat bagi semua. Kami dari teman saya, senang sekali berlaku rapi dengan ibu, dan bantuan ibu terhadap Yabis ini, Bapak, Bapak, luar biasa. Kami rasakan dampaknya, memang tidak terlihat secara mati, tapi, pesan yang berperasa dan bantuan ibu, Bapak berbat, doa 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 bapak dan ibu saya, serasa-serai kami berbalam membangun dan pembangun, apalagi meskipun ini cukup berat. Selain pemberian paket sembako dan basar murah berupa penjualan pakaian layak pakai dengan harga sangat terjangkau yang mana dari hasil penjualan ini akan diperuntukkan untuk kegiatan Ramadan di Masjid Nurul Ilmi Yabis Pada kesempatan ini, Yayasan Yabis juga turut menggelar pengobatan gratis dengan melibatkan tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Islam Yabis Demikian Faisal, PKTV, Muartaka